Hmm, pandemi sudah semakin saja merajalela Oh my God, PPKM darurat sudah ada di Jakarta Ini bahaya kalau sudah sampai di Sulawesi dan di beberapa pulau-pulau besar lain Kenapa sampai ada yang tolak vaksin ya? Bahaya, fatal, fatal, fatal Terima kasih telah menonton Oke, kalau untuk soal ini kita harus memang segera buru-buru Untuk Yusha, langsung ke tujuan Sebelum itu kita minum dulu Rapid the mineral, sehatkan hari ini Let's go! My people, siapa yang tidak ingin pandemi ini segera berakhir? Saya kira saya dan kita semua ingin segera lenyap virus COVID-19 dari negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu kita butuh satu ikhtiar untuk bisa menghilangkan ini Dengan semangat kita bersama yaitu vaksin dan tetap tahan protokol kesehatan Kali ini saya akan menuju klinik La Casino Sebuah klinik yang terbaik di kota Makassar Untuk bertemu dengan salah satu teman saya, dokter di sana Baiklah, let's go! Oh yeah! Ini yang terbaik! Klinik La Casino Enjoy! Wah, di sini ruang tunggu, wah keren sekali Oke, kita cuci tangan dulu Oke, kita masuk ketemu dengan dokter Dan ini sahabat saya Cek sebuah tubuh Sudah? Aman Pak ya? Oke, gagal, gagal, gagal Dokter Buat! Bang Rija! Masya Allah! Assalamualaikum Dokterku! Andalanku luar biasa Dari mana ini? Dari tempat tadi, dari studio Dari studio Tadi liat-liat searching-searching berbagai macam informasi soal COVID-19 Saya penasaran, saya makanya langsung ketemu dokter di klinik La Casino Siap, nanti jalan-jalan di klinik dulu Wah, ini klinik apa rumah sakit ini dok? Klinik menuju rumah sakit nanti Tapi seperti kayak pelayanan rumah sakit yang profesional Alhamdulillah Dok, kalau kita masuk di klinik La Casino Bagaimana sih sebenarnya tahapan? Oh iya Kalau kita ada di seluruh Kalau mulai dari luar, kami sediakan chambers Itu untuk pelayanan rapid antigen dengan PCR Yang di depan tadi dokter Oke Jadi nanti kami pelayanannya untuk masuk kembali ke sini dulu Keren Untuk mendaftar dulu Di mana? Baja administrasinya Ini untuk pendaftaran BPJP Wah, di sini dok? Boleh coba saya cek dok? Boleh, silahkan Boleh, boleh, boleh Jadi kami di sini menerima asuransi seperti In Health Oke Dan pasien-pasien umum Oke Kita kerjasama juga dengan pelayanan-pelayanan kesehatan Untuk melakukan medical check-up Jadi lengkap ya dok ya? Jadi masyarakat tinggal memilih saja Iya Wah, keren sekali dok ya? Iya Dok, boleh dong kita jalan-jalan Boleh, ayo Siap, siap dok Ini untuk pendaftaran administrasi Oh, pendaftaran dulu Iya Pendaftaran dulu Jadi ketika setelah mendaftar antrian di sana Siap dok? Kami arahkan untuk mendaftar ulang lagi di sini Registrasi ulang Wah, luar biasa Dok, klinik Lakasino itu dok buka tiap hari sih ya? Buka tiap hari Oh, tiap hari? Iya, itulah keunggulannya klinik Itu keunggulannya klinik Iya, jadi kami harus buka Kalau buka jamnya merah? Kalau hari-hari biasa Mulai dari jam setengah 8 sampai setengah 10 malam Kalau di hari minggu Kita mulai buka di jam 10 Iya Sampai jam 5 sore Dok, ini kan saya tadi searching beberapa informasi Tentang apa ini? Mengenai perkembangan pandemi COVID-19 Wah, lagi-lagi COVID-19 Udah satu setengah tahun lebih dong dok? Iya COVID-19 sekarang itu mulai lagi meningkat Mulai meningkat Iya, mungkin karena masyarakatnya kurang patuh juga Betul Karena kesehatannya belum ketat juga Iya Jadi antisipasinya seperti ini Kita masih melawan musuh yang belum kelihatan Proteksinya harus lebih maksimal Harus lebih maksimal Iya Luar biasa Dok, saya mau tanya-tanya nih dong Boleh, boleh Tapi ini agak-agak sedikit aneh dok ya Kesannya dokter Atau pernah enggak masyarakat itu Nanya-nanya macam-macam deh Kepada Pak dokter soal COVID-19 Tentang COVID-19? Iya, biasanya-biasanya bahasa masyarakat Iya, mereka kan sebenarnya masih belum paham betul COVID-19 bahayanya bagaimana COVID-19 bagaimana gejala-gejalanya Jadi ketika ada pasien-pasien yang kami anggap positif atau kita curigai Kami sarankan rapid antigen dan kami periksa secara menyeluruh Oke, oke Jadi di edukasi dulu dok ya? Di edukasi dulu bagaimana? Tidak langsung Wah, COVID Tidak bisa Kamu Corona Tidak begitu ya? Tidak bisa Kami harus periksa tracking dulu Dok, kayaknya ada beberapa ruangan-ruangan yang perlu saya datang Ini kan administrasi ruangan dokter ada tiga Yang pertama, yang kedua, yang ketiga Kalau ini ruang tindakan nih Ini ruang tindakan? Kami biasanya menyelenggarakan sunat gratis di hari Jumat Sunat gratis tiap hari Jumat, nice people Gratis dok? Gratis Dan itu hanya khusus hari Jumat? Khusus hari Jumat Gokilakasino Luar biasa Wow, nice Iya Di sini ruang tindakan Jadi ada kecelakaan Pokoknya yang membutuhkan penanganan awal dulu Kami bisa tindaki dulu di sini Oke Kalau bisa kami terapi di sini, diterapi dulu Kalau misalnya kami tidak bisa Penanganan awal dulu Sisanya kami kirim ke rumah sakit Oh, nice Ayo, kita jalan-jalan lagi Wah, luar biasa Di ruang berikutnya ada apotik Kimia Pharma kerjasama sama apotiknya Kimia Pharma Itu kelihatan paling besar tadi dari depan Saya bilang gini, mungkin punyanya Kimia Pharma Ternyata kerjasama Kerjasama sama Kimia Pharma Mitra BUMN juga Dokter Fuat, sepertinya saya perlu di persa-persa dulu Boleh, ayo, di ruangan Mungkin tensi atau apa Ada di ruangannya, dok? Ada di ruangan Sudah, kita diperiksa Oke Ini Bang Rejal Wah, luar biasa Oke, mau di tensi silahkan dulu Saya duduk di sini dong Luar biasa Halo, kakak Halo, kakak Oke Siap Tensi dulu Dok, ini kan saya mau cerita sedikit nih dok Selama masa pandemi ini Saya memang mulai akhirnya belajar dok Betapa kesehatan itu begitu mahal dan luar biasa Tapi begini dok Saya ini kan tiap hari itu flu dok Itu gimana mengantisipasinya dong Nanti saya dikira covid Padahal memang saya tiap hari flu Kalo pagi-pagi dong Itu normal dok atau Covid sudah itu dok? Ha, 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 ha Oke, kalo misalnya Covid sendiri itu bukan terpaku di Flu Tok saja Oke Kalo misalnya saya sebagai Pengidap alergi Itu saya juga rentan Kena flu Oke Jadi bukan berarti Saya terdiagnosis dengan covid Jadi pemeriksaan covid tidak segampang Oh flu, oh kamu covid Nggak Kami lengkapin dulu Anamnesisnya Pemeriksaan fisisnya Laboratorium Oke Baru kami diagnosis covid Soalnya karena dok Saya berada di Sebuah tempat keramaian Ya Terus tiba-tiba saya bersin dok Terutama waktu paling saya ingat itu Waktu berada dalam lift Wih, langsung orang Maskernya dikasih Kencakkan Kita akhirnya parno dok Aduh Aduh Ini bahaya Akhirnya memang Saya belajar Oh ternyata memang Salah satu cirinya memang adalah flu Itu masih banyak ciri-ciri yang lain dok Ya Siap Dok, saya coba mau lihat-lihat lagi dok Boleh, kita lanjut ke atas Siap Ayo Ayo, kita jalan-jalan ke lantai dua Siap dok Oke, ini bang Rijal Ini suasana ruang tunggu ini Suasana ruang tunggu Wah luar biasa Saya coba mau lihat-lihat deh Wah keren Izin pak Dok, cuma saya mau tanya salah satu pasien dok Boleh, silahkan Halo Permisi kakak Oke Boleh, boleh Duduk aja Duduk, duduk Oke, oke Ijin bertanya ini kakak Oh iya mau duduk, jaga jarak Boleh, boleh Namanya siapa kakak? Namanya Nila Namanya Nila Panggilannya Nila Slavina Nila Slavina Panggilannya ya Panggilannya ya Pemanjangan banget Kak Nila ini ke klinik La Casino ini udah baru pertama kali Oh sudah berkali-kali klinik ini termasuk klinik andalan saya di Makassar Klinik La Casino Serius, tumpah demi Allah lagi bukan serius Tinggal di mana di Makassar? Tinggal di Resim Oh di Resim, oh dekat Dekat, makanya sudah dekat dari rumah saya Dekat dari mana-mana ya Ini strategis sekali tempatnya Terus pelayanannya Tempatnya bersih Makanya tidak bisa berpaling ke klinik lain Ingatnya cuma di La Casino La Casino, serius Kesini apanya dalam rangka? Ini mau swipe anti-gain Suap menjaga-jaga aja rutinitas Setiap minggu harus swipe Oh, swipe anti-gain Dan di sini andalan saya kenapa? Karena lihat prokesnya bagus sekali Thank you banget kak Nila Terima kasih banyak Luar biasa Pokoknya nanti aman ya Aman Hasilnya negatif Amin ya Allah Biar bisa beraktifitas normal Betul Aman ketemu orang-orang Kita menjadi percaya diri kan Kalau kayak gitu kan Terus swipe-nya di La Casino Di La Casino, mantap Dok, keren banget Luar biasa Makasih gampang Nila Kita naik ke lantai dua Oke, ini lantai dua Lantai dua Ada ruang vaksinasi Disinilah ruang vaksinasi Tapi ini pintu keluar Nanti kita ke depan Saya penasaran nanti Ini ada musolanya Masya Allah Kantornya bos Ofisnya Oh ini Direktur Direktur Luar biasa Ini ruangannya dokter gigi Dokter gigi Jadi kalau bermasalah gigi Boleh ketok-ketok La Casino Ketok-ketok La Casino Selamat siang dok Halo dok Dokter Widya Iya Beginilah suasana ruangnya dokter Gidi Thank you dok Oke Dok, ayo dok Siap Oke Kita ke bagian laboratorium Laboratorium dok ya Ini salah satu keunggulannya Klinik La Casino Karena Tidak semua klinik punya Laboratorium sendiri Oh begitu dok Ya Kalau disini kan kami Tidak semua klinik Punya laboratorium Iya betul Bagaimana sih benarnya Kinerja laboratorium itu dok Maksudnya Setelah hasil pemeriksaan Dipoli Terus dibawah ke sini Atau gimana dok Setelah pemeriksaan Dokter menganamnesis Kalau diperlukan pemeriksa Laboratorium Kami kirim ke lab Nanti kalau sudah ada hasil Baru kami bacakan kembali Oh seperti itu dok Nah disini ruang waktunya Disini ruang vaksin Vaksin Ini pintu masuknya Jadi kalau antrian Pasien nunggu di depan Disini kami panggil Oke oke Masuk dulu Boleh boleh Oke Ini ruang vaksinnya Pak Rizal Wah Vaksin room Wah luar biasa Nah ngomong-ngomong Soal vaksin ini dok Boleh saya duduk dok Boleh ayo Silahkan duduk Ngomong-ngomong Soal vaksin ini dok Sebenarnya Gimana ini dok Karena kan masih banyak Orang yang menganggap Vaksin ini Ada chipnya Macam-macam lah Ini masyarakat kita Masih banyak yang Mengkonsumsi Seperti Informasi seperti itu dok Dan itu sangat noise banget dok Sebenarnya kalau vaksin kan Dari kecil Dari lahir kita Dianjurkan untuk vaksin Oke Cuman paradigma masyarakat sekarang Karena vaksin yang sekarang Itu vaksin covid Yang beredar Masih baru Jadi lebih banyak komentar-komentar negatifnya Masih banyak yang seperti itu Tapi kalau kami dari medis sendiri Kami percaya vaksin Tujuannya apa Pasti maksudnya lebih baik Kalau Bang Rizal belum pernah divaksin covid Dan mau vaksin flu sebelumnya Itu boleh Boleh Karena di jaman pandemi begini Rentan flu Rentan batuk Rentan demam Oke Dan untuk membedakan covid Dan influenza itu Gejalannya mirip-mirip Rizal Oh begitu ya Ya mulai dari demam Mulai batuk Mulai pilak Flu begitu Kalau di covid sendiri Dia disertai dengan Gangguan penciuman Gangguan indra perasa Itu biasanya Mengarah-mengarah ke covid Tapi kalau influenza sendiri itu Biasanya tidak disertai Dengan gejala-gejala seperti itu Oke Jadi kalau mau vaksin flu to Boleh Nanti kalau dapat giliran Vaksin covid Boleh Karena kan lagi marak-maraknya ini Vaksin covid Di puskesmas pada antrian Betul sekali Vaksin covid Supaya kita juga tidak antrian banyak Di kecamatan Makanya juga di klinik Sudah tersedia Kalau kami menyediakan Namanya vaksin gotong royong Vaksin gotong royong Gitu kayak gimana itu dok Kalau di vaksin gotong royong Itu istilahnya perusahaan Nanti yang Kirim mereka punya data Untuk yang mau divaksinasi Mereka kirim ke biofarma Oke Nanti biofarma yang Menyurat ke kami Untuk mereka menyediakan vaksinnya Dan kami yang akan melakukan Vaksinasi tersebut Wah itu menarik Dan saya kira terobosan baru itu dok Iya Kemudian karena saya agak Sedih juga kadang-kadang dok Lihat Masyarakat itu mau vaksin Antriannya luar biasa Antriannya luar biasa Akhirnya berkerumun dok Iya Nah kali ini alhamdulillah Sudah ada Diizinkan klinik Untuk membuka vaksin Namanya vaksin Vaksin gotong royong Gotong royong Buat masyarakat Yang bekerja di perusahaan Nah dok kebetulan tadi kita lagi ngobrol-ngobrol soal vaksin Ya Kebetulan saya punya teman dok Ya Saya bawa tadi memang dia saya sampaikan Eko ikut Nah karena kita nanti ini lagi ngobrol vaksin Mungkin bisa vaksin Oh boleh Bisa kira-kira dok Boleh Boleh ya oke Ini teman saya namanya Julman Oke Oh dia ini Oke Julman Oke Oke Bro oke Alhamdulillah diizinin Oke Alhamdulillah Ini teman saya dok Oh iya iya Masuk Silahkan 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 Saya bisa sambil lihat dok Boleh boleh silahkan Boleh lihat Oh iya Dok, sebagai bagian daripada yang paling dipercayai lah, selama masa pandemi tentukan yang ekspert adalah dokter, tenaga medis, apa sih yang sebenarnya masyarakat harus antisipasi sejak awal di masa-masa pandemi covid ini dok? Sebenarnya gampang nih Bang Rijal, stay at home, berlaku hidup bersih dan sehat, rajin cuci tangan, makan makanan bergisi, minum air putih, dan tetap pakai masker. Tetap pakai masker, apalagi kalau sudah keluar dari rumah itu, keluar dari rumah wajib pakai masker dari kerumunan, jika dianggap tidak penting dok ya, kalau tidak dianggap penting di rumah saja, kadang biasa juga ada yang berkerumun hanya sekedar berkerumun dok, sekedar nongkrumun, itu jangan sampai ya, ini banyak juga anak-anak mungkin ini seperti itu dok, dan ini covid tidak mengenal umur dok ya, tidak mengenal umur, kan ke manusia dengan orang itu hanya yang tua saja akan kena, ternyata tidak dok ya, sekarang dari usia anak-anak, usia muda, dewasa, berpotensi kena semua. Luar biasa, dan tentu kita harapkan, tenaga medis kita juga ini dok, teman sejawatnya dokter Fuad ini tetap semangat tentunya, karena bukan hanya sekedar di garda terdepan sebenarnya, sebenarnya dokter itu di garda paling belakang sebenarnya, di garda terdepan itu masyarakat. Ya, masyarakat dulu. Ya, harus saling menjaga satu sama lain, luar biasa. Terima kasih banyak dok, saya sudah diajak jalan-jalan dan banyak sekali informasi edukasi yang saya bisa dapatkan, literasi tentang covid, tentang vaksin, dan itu saya bisa dapatkan di klinik Lakasino. Ini pertama kali loh, saya ke klinik. Oh, nanti jalan-jalan lagi lah. Ya udah, kemudian saya jalan-jalan lagi dok, sudah bisa vaksin dok. Oke, vaksin lagi dah. Karena teman saya sudah rasakan tadi. Oke, terima kasih banyak dok. Oke, nice people, itulah perjalanan saya di klinik Lakasino, bagaimana tentang covid, tentang vaksin, dan berbagai macam fasilitas yang ada di klinik Lakasino. Tetap semangat seluruh masyarakat, dan pastikan kita jaga kesehatan, stay safe, alright. Nice people, apa komentarnya semua teman-teman, silahkan tulis di bawah. Alright, see you. Alright, see you.